Welcome to our channel Yang begitu memilukan Dimana kita melihat Mereka melihat orang yang dikasihinya Orang yang dicintai Oleh mereka Mengalami penderitaan Yang begitu hebat Mereka tahu bahwa Yesus bukan orang jahat Bukan penyamun Yang layak diperlakukan seperti itu Namun Yesus mengalami penderitaan Yang memiliki Suatu pertanyaan yang kalau kita Camkan dalam hati kita Yaitu bahwa Apakah mereka ini Orang-orang yang akhirnya bertumpul Di bawah kaki salib Yesus Yang setia bersama Yesus Dalam penderitaannya Tidak mengalami ketakutan Melihat penderitaan yang begitu hebat Saya pikir secara manusia Itu adalah hal yang Masuk akal Hal yang wajar Bahwa mereka mengalami ketakutan Namun karena cinta mereka akan Yesus Karena cinta mereka akan Sang penyelamat dunia ini Walaupun Yesus mengalami penderitaan Mengalami siksaan Yang begitu hebat Mereka tetap setia Habis bersama Yesus Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih Yesus mengatakan Bahwa Apa yang kamu lakukan Untuk salah satu Saudara-saudara yang paling Minah ini Itu yang kamu lakukan Untuk aku Pertanyaannya Adakah kita masih punya hati Untuk kaum saudara kita Yang mengalami Kenderitaan Mengalami Cobaan Mungkin mereka yang saat ini Masih lapar Karena belum Makan perhari-hari Atau mereka yang Kahusan Atau saudara kita Dalam penjara Mereka yang Tidak punya pakaian Tidak bisa bersekolah Apakah kita yang punya Kelebihan ini Mendiamkan hal begitu saja Sehingga mereka Tidak mendapatkan Apa yang seharusnya Mereka dapatkan Pelajaran yang dapat kita ambil Dari Kisah Inggil ini Yaitu bahwa Dengan cinta kasih Kita akan mengatasi Ketakutan Mengatasi Keraguan Dari berbagai Pemberitaan Yang orang baik Alami Sehingga dengan tangan terbuka Kita dapat Bagi mereka Dengan hati Yang tulus ikhlas Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Christus Selalu hati Amin Terima kasih Terima kasih